Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adis yang ke-27 Saya bacakan, ditirukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisus Sabi' wal-Ishurun Anil Nawas Ibni Sam'an radiyallahu an Anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam Qala albiru khusnul khuluq Wal-Ishmu maha ka fi nafsika Wa karihta ayat toli'a alaihin nas Rawahu muslimun Saya ulangi lagi Albiru khusnul khuluq Wal-Ishmu maha ka fi nafsika Wa karihta ayat toli'a alaihin nasu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma Salli'ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Taslimang kafiro amma ba'du Jemaah sholat duhur Masjid cahyaning ati Permata jingga Mudah-mudahan kehadiran Pertemuan kita Menjadi sebab kita nanti Pertemu di surganya Allah Ta'ala Di surga firdaus Ya ini nikmat yang besar ya Siang hari Ngantuk-ngantuk Iwul Iwul apa kata itu? Tapi Gelem ngaji Ngabut itu Nah ini Merupakan nikmat yang besar Kajian Hadis yang ke-27 Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Albiru khusnul khuluq Kebaikan itu Albiru itu adalah Bagusnya akhlak Di antaranya Washu Tolak Bermuka Ceria Berseri-seri Saya melihat Senyum itu Termasuk sudah Albiru Coba Saya ingin tahu senyumnya Satu, dua, tiga Semuanya senyum Termasuk lagi apa? Walisanu layin Lisanun layinun Lisan yang Lemah lembut Mudah-mudahan Lisan kita ini Dijadikan yang Lembut Dalam Al-Quran ini Istimewa itu Pada saat Nabi Musa akan menghadap Kepada Fir'aun Berkomunikasilah kamu Dengan Fir'aun Sampai Pimpinan Tidak boleh Kasar-kasar Asyap Contohnya RT Kudunya Boso Contohnya Ketua Takmir Ketua Takmir Tidak Teguh Boso Kemarin Kawan saya Mencanangkan Kampung Kromo Inggil Cepetan Kampung Kampung kita ini Mana yang lebih dulu Akan kita Jadikan kampung Kromo Inggil Pelayanan DRT DRW Dikluran Itu Kromo Inggil Saya Saya Mas Semburi Semangat Saya Ini termasuk Kau Lainan Kromo Inggil Minimal Permata Jenggai Minimal Dino Rebu Kromo Inggil Asyap Cek iso Dalam Orang Ketua Tenggamuk Ini Ketua Pantes Nge Ketua Tempili Kan Ya Ketua Gak Pantes Karena Dari Bahasa Ini Menyebabkan makanya setelah pelantikan presiden dan wakil presiden ini termasuk setelah menteri-menteri kabinet ini Indonesia diberi semakin takwallah nah ini kan gitu khatisnya nih Rasulullah bersabda albiru khusnul khuluk kebagusan bir itu maknanya banyak ya ada yang bermakna surga lantana lul birro hatta tungfiku mimma tuhibun kasih tekan besok orang merkoleh sopo siro albiru ing surga ada saya ikuti kaya boso gak ngerti rih gak ngerti rih gak ngerti rih gak ngerti rih waduh yuk anaknya ayas diwe kadetitreng waduh waduh ayas istighfarnya ya gak ngerti rih jadi kalau nggak boso itu kan anu amas apa ya bahasa Jawa itu kan ya ini mohon maaf yang di luar bahasa Jawa ya kalau bahasa Jawa itu bahasanya kan lengkap mas lengkap kalau kamu itu kalau kepada Bapak jeneng apa jeneng apa jenengan ya kan lihat bahasa Indonesia kan gak yisah mas kamu yuk kamu sopuna kamu lupa waduh merasa kayak pegel dikamu-kamu noi rasanya kayak waduh dan memang lengkap itu bahasa Jawa itu kalau ada orang jatuh bahasa Indonesianya apa Jatuh Jatuhnya ke belakang Jatuhnya ke belakang Jawa itu banyak Ini yang di luar Jawa juga tersinggung Tapi ya bahasa yang di luar juga sama Dalam Kadit Kan bahasanya Masa orang tua diceluk Loh helos Bapakku lo ngawur Jadi sekarang ini padahal Albiru loh mas Ini khatis Albiru Husnul Sampian Jalan di depan orang tua Agak Merunduk Itu kan akhlak Akhlak gitu Ada tek hadisnya itu Latajelis 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 Amama Abika Faukohu Jangan duduk Lebih tinggi Di depan orang tua Kamu Itu kan akhlak Walismu Mahaka Finafsika Ada pun dosa itu Perkara yang Menjadikan hatimu Gak tenang Itu saya lihat Di Makna Hakka itu Ada makna Zoyik Hati ini Koy anu Pak Hati Koyok Sempit Perbuatan dosa itu Yang mana Hati ini Gak nyaman Sampian Dalam satu kondisi Iki Kebaikan Atau dosa Hati kok Koyok enak Lah ini berarti dia Dosa Di luar halal haram Yang sudah jelas itu Ada juga Manajemen kolbu Kalau hatinya hidup Sholat Zikir Itu insya Allah Nanti Hati ini Kena ditakoni Jadi kalau perbuatan itu Maksiat Hati kok tenang Hati ini Yang rusak Lah aku tenang Jadi pengajian Hati ini Tenang Berarti Hati Ngedrangi Tenang Hatimu Yang rusak Beberapa tahun yang lalu Ada Pencurian Curan Mortop Berapa puluh itu Bebenya itu Bebe Bebe Puluhan Saya sampai Penasaran Sama anak ini Tak parani Saya tanya Di penjara itu Masih di Polres Karena Konon Anak ini Dipukuli Gak popo Marjot Diburuh itu B leave Diburuh itu Jangan lalu Yang lalu Anak Ngunungan Anak Kudu nyobai Aku Elbunya Siap Tak parani Saya Wutu dulu Pak tanya Saya minta izin Ya anak biasa Dia cerita Memang Berbuat jahat itu Dia Menyiapkan dirinya Dengan ilmu-ilmu yang Yang tidak baik Ilmu sirap Terus Di antara dialog saya Tak tanya Nah kan kok isu kecekel ya apa Kok hebat Ini kok kok si kecekel Anu Kulah waktu ini Kulah anu Ya hati kulah gak tenang Hati kulah gak tenang Tak langgar Mali kecekel Nah kesimpulan yang begini Yang 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 keliru ya Kalau perbuatan jelek Kalau hatinya tenang Ya berarti Hatinya yang rusak itu Makanya Kita ini kan Sholat Baca Qur'an Ini kan Menajamkan hati Ada Hadis yang punya Itaku Firo Satal Mu'min Takutlah kamu Kepada Firasatnya Orang beriman Firasat Ada lagi Suka pakai siwat Suka pakai siwat Baunya harum Wajahnya senyum Terus hatinya ikhlas Biasanya firasatnya Biasanya 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 Cocok Tapi Firasatnya orang Mu'min Gak isu Didemontrasikan Biasanya Biasanya Menggoknya Terus Terus Dan kita takut Atau gak suka Kalau perbuatan dosa ini Diketahui orang Kan Guna mas Sampai Onok tamu Pas Sampai Gak jama'ah Itu Isin Kan Isin Pak Gak janjian Uang kita Korek Pas Hayas Rudit Biasanya Sholat Sergap Pas Onok tamu Pas Pas Gak jama'ah Misalkan Ya Ati Gak enak Subhanallah Allah Ta'ala Melengkapi Kita ini Di antaranya Ada pendengaran Ada Penglihatan Juga ada Namanya Fu'ad Inna Sam'a Wal Basara Wal Fu'ada Kullun Ula'ika Karena Anhu Mas'ula Menunjukkan Ayat ini Ada Tiga Indra Minimal Disini Yaitu Apa Penglihatan Terus Pendengaran Penglihatan Terus Fu'ad Fu'ad Inna Sam'a Sesungguhnya Pendengaran As'am'a Fil'udunain Jadi pendengaran Itu ada di Di kedua telinga Wal Basor Penglihatan Terus Wal Fu'ad Fu'ad Jadi ada hati Di dalamnya ada fu'ad Sebagaimana ada telinga Di dalamnya ada Pendengaran Ada Mata Di dalamnya ada Basor Apa itu Penglihatan Keperiatan Kalau masih Berfungsi Yang ini Memang Akan bisa melihat Akan bisa mendengar Kalau fu'ad Tadi Tidak berfungsi Akhirnya Ada hatinya Tapi Tidak berfungsi Tidak berfungsi Nguamuk Tenang Duso Tenang Tau Nangus Sakkarp Kuis Penting Bebas Bahaya Tidak Tidak berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi Terus Rasul ini Bertanya Kepadaku Jadi Wabisoh Belum Matur Nabi dulu Yang Menegur Apa Kamu Mau datang Bertanya Tentang perkara Kebaikan Para sahabat Dulu Datang ke Nabi Yang ditanyakan Akhirat Kebaikan Itu Sambil Biasakan Ketemu Ustadz itu Siap-siap Bertanya Tentang Kebaikan Nah Seke Tamui Roto-roto Gak ngone pak Tamui Roto-roto Dagangan Lancar Kepingin Nyalok Nolura Akhirnya Malaya ini Mikir Dewi Wadah Tak Nyalok Nol Dewi Yang Tanyakan Dunia Semestinya Bertemu Tanyakan Tentang Gimana Kok Begini Bagaimana Hukumnya Ini Pastinya Begitu Ini Wabisoh Ini Tanya Tentang Albir Kola Nabi Menjawab Kalau Kamu Kepingin Kebaikan Istafti Kolbaka Mintalah Fatwah Kepada Hatim Ya Urusan Apa-apa Termasuk Juga Apa Sampaian Istikhoro Ya kan Gak Tunggak Nuk Sing Jumlu Dan oleh Pasangan Istikhoro Kok Hati Kok Tenang Oh Kita Kok Aloy Sambel Kayak Susuk Kesuwen Bungkus Kau Rujak Bungkus Tapi Istikhoro Kok Hati Gak Tenang Jangan Sehingga Rasul Katakan Istafti Kolbaka Albiru Matma'an Nat Ilayhin Nassu Watma'ana Ilayhil Kolbu Kebaikan Itu Yang mana Jiwa Menjadi Tenang Demikian Juga Hati Hati Dan Jiwa Tenang Makanya Makanya Matur Ada Tulisannya Ada Perjanjian Kadang-kadang Perbuatan Jelas Baik Tapi Karena Syariat Nggak Dilengkapi Akhirnya Nggak Tenang Bukti Hati 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 Akan Menjawab Ya Tetkala Semuanya Sudah Tapi Kalau Syariat Sudah Dibuat Semuanya Kok Hati Gundah Gulana Datang Pergi Datang Pergi Walaupun Kamu Orang-orang Itu Menfatwakan Kepada Kamu Berkali-kali Mereka Menfatwakan Perkara Itu Kepada Kamu Kalau Perkara Itu Jelek Maka Hatinya Akan Menolak Jamah Yang Dimeliakan Al-Talah Beberapa Pelajaran Di Antaranya Adalah Pentingnya Mengasah Hati Di Orang-orang Dahulu Itu Informasinya Sangat Terbatas Belum Ada Google Belum Ada Macem-macem Informasi Sangat Terbatas Tapi Rohani Atau Hatinya Kuat Kuat Mudah-mudahan Umi Saya Dan Umi Ibu Banjanengan Yang Sudah Meninggal Masuk Surga Itu Saya Di Luar Negeri Ya Gak Tahu Apa Belum Ada Telepon Di Rumah Itu Umi Meninggal Itu Saya Terasa Hati Itu Hati Itu Allah Ta'ala Kasih Kasih Tahu Makanya Di Antaranya Kan Sebelum Tidur Baca Apa Apa Al-Fateha Al-Ikhlas Al-Falak Anas Ya kan Terus Ditiupkan ke Tubuh Ayat Kursi Kata Nabi Kalau Seorang Itu Membaca Wirit Wirit Tadi Insya Allah Mimpinya Itu Mimpi Benar Sehingga Ada Ulama Namanya Ibnul Qoyyim Jauziyah Siapa Namanya Rahimahullah Beliau Menjadikan Kerentek Yati Itu Ada Dua Kerentek Itu Bahasa Arabnya Hawajis Apa Bahasa Arabnya Ada Yang Saitonia Ada Yang Rohmania Ada Hawajis Yang Dari Setan Ada Hawajis Yang Dari Allah Kalau Sesuatu Itu Bertentangan Dengan Syariat Pasti Dari Setan Jadi Jangan Sampai Makna Istaf 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 Ti Kol Bakit Dihartikan Mutla Jangan Kalau Sesuatu Ini Jelas Melanggar Ya Tidak Perlu Minta Fatwa Hati Atau Kadang Setan Setan Menggoda Orang Mas Ati Nih Tau Merus Kok Tampak Gini Itu Dari Setan Kalau Baik Itu Dari Allah Yang Berat Itu Campur Namanya Ilbas Ada Orang Punya Masalah Berat Ini Terus Dia Mimpi Kalau Bisikan Jelas Bisikan Kalau Kamu Kepingin Urusan Kamu Selesai Kadang Kadang Suaranya Dirupakan Kayak Embah Embah Tua Kalau Kamu Kepingin Urusan Selesai Jangan Pernah Melupakan Sholat Buha Ini Kira-kira Dari Mana Informasi Dari Mana Ini Dari Allah Dua Jangan Pernah Menyapa Mertua Kamu Dari Mana Ini Kadang-kadang Begitu Bentuk Ngone Banyak Jadi Koyok Campur Jadi Koyok Api Campur Jelek Lain Kutus Dirinci Tanya Ke Orang Ahli Ilmu Ada Yang Namanya Ilbas Beberapa Seseorang Itu Celaka Dikarenakan Tidak Bisa Memahami Dari Awajis Kerentak Nyati Ada yang Jelek Ada yang Buruk Kalau jelas Melanggar syariat Berarti Dari setan Makanya Zikir Zikir Baca Quran Di antaranya Menarik Hidayah Allah Menarik Petunjuk Allah Allah Tunjukkan Lewat Mana Baca Surat Al-Muleb InsyaAllah Mimpinya Itu Mimpi Yang Baik Dari Allah Petunjuk Turuk Ngipi Ketemu Jackie Chen Jadi Ngelampiar Mimpi Ngelampiar Caranya Begitu Memperbanyak Amal Menjaga Amalan Ferdhu Memperbanyak Amal Sunnah InsyaAllah InsyaAllah Firasatnya InsyaAllah Baik Nanti Kita kan Semua Jadi Orang Tua Orang Tua Putu Takon InsyaAllah Pas Putu Takon Diceluk Dua Perusahaan Firasatnya Pundising Saya Perusahaan Surabaya Sama Jakarta Mba Minta Sama Allah Besok Tak Jawab Itu Caranya Malam Banyak Zikir Baca Quran InsyaAllah Allah Kasih Petunjuk Dari Istiqoronya Itu Terus Jawab Ngawur Surabaya Kerja Tulung Tutup Mbah Kedapus Karena Firasatnya Tidak Cocok Memperbanyak Amal Sunnah Diantaranya Firasatnya Itu InsyaAllah Lam Tukti Surah Pas Dengan Sendirinya Allah Memberi Bukan Mencari Cari Demikian Sebelum Ditutup Kafar Majelis Ada yang bertanya Kita tutup Dengan Doa Kafar Majelis Subhanakallahu Subhanakallahumma Wabihamdikah Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Atib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bukes Kek Bukes